Pemirsa, harga beras terus bertahan di angka yang cukup tinggi namun ironisnya harga gabu kering panen terus merosot. Hal tersebut dinilai membebani bagi pelaku pertanian. Dengan rendemen 60 persen ke atas gabu panen pekalongan saat ini termasuk memberi hasil yang cukup baik. Pengeluaran bobot panen per hektare di kisaran 7 ton meski beban biaya produksi dirasa cukup berat bagi petani dengan alasan kelangkaan pupuk sebagai sarana pendukung pertanian yang bersubsidi. Juga mahalnya biaya perawatan tambahan seperti ongkos tenaga kerja dan pesticida serta kebutuhan pengairan saat awal masa tanam yang langka air. Harga beras saat ini di pasaran mencapai Rp14.000 per kilogram untuk jenis medium sementara beras premium berkisar di angka Rp16.000. Petani menilai murahnya harga gabu tidak sesuai dengan beban biaya yang harus ditanggung petani sehingga petani merasa rugi. Ternyata teguh ya. Jualannya di pasar kedungan ini. Blok D. Eh? Toko 10 ya? Medium 14 sekitar 14. Ya. Medium yang tertinggi. Tertinggi premium ini. Eh 16. sekarang kurang-kurang soalnya lagi sudah naik-naik tapi turun tapi sedikit turun tapi sebelum puasa udah naik nah ini mau turun tapi turun sedikit-sedikit masih lumayan tinggi Hai Abra's kualitas kualitas media sama premium siapa nama Mbak Elok ini di mana lokasi jualan di pasar ketumbuni.com nomor 17 untuk harga beras harga jual beras hari ini berapa 14500 untuk kualitas apa itu sedang sedang ya medium untuk minat beli atau banyaknya pembeli itu hari ini gimana harinya sekitar 20-25 kilo 20-25 kilo termasuk kenceng apa lambat penjualannya yang terendah berapa harga jual nggak punya satu-satunya medium ya yang premium nggak jual terima kasih bahwa tempat agak asmos kalau Pak Parno dari demak ya Alhamdulillah baik-baik nih bagus-bagus ya pokoknya tinggi 6,6566 terus untuk membeli di halangan pertama hari ini tertinggi berapa Pak tertinggi kalau gabanya ini medun ini medun ini loh pemerintahnya gimana itu loh masa dulu sekarang beras ya masih mahal ya kan lah kenapa kok berasnya apa gabanya itu murah cuma 57 nih hari ini iya iya ya paling tinggi ada yang 55 56 kalau kalau bloweran kalau bloweran eh itu pakai apa itu eh istilahnya blower ya itu cuma 52 nah makanya itu loh pemerintah nggak bisa anu inilah harapannya kepada pemerintah dan blower ya harapannya ya kalau bisa harganya harus tetap gitu ditetapkan berapa gitu jadi nggak kayak gini hancur-hancuran nih petani nangis untuk pameton per hektarnya yang lebih berapa ya lima tahunan lah per hektar lima tahun ya per hektar oh karo karo per bau karo per hektar ya sekitar ya enam tujuh lah tujuh 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 setengah termasuk betul setelah bagaimana standar ya standar-standar untuk harga lima ribuan itu berarti ada apa harga segitu termasuk petani merugi atau gimana ya rugi nangis dah pupuk mahal ya kan tenaga mahal obat mahal kan enggak sesuai dong eh tuh biaya operasional panen sendiri per hektar ini berapa Pak per hektarnya kalau per hektar satu baunya lah kalau sini satu baunya itu dua juta setengah hari ini jadi beban biayanya tinggi nah ya ya betul-betul nah ya ya nangis nangis orang orang kecil nangis nih idealnya harga gabah basah gabah kering panan iya harga basah saat ini ya kan tuh 57 56 harapannya ya kalau bisa ya 800-an lah ya ndak 800-an 750 700 sudah bagus istilahnya petani ini tidak nangis kalau kayaknya nangis itu berusaha pulak ya 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 dari pekalongan Handu Nowari mengabarkan selamat menikmati 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 Terima kasih.